Saat derengeng lajengakan mirsani video saat jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Supados boten ketinggalan video saat lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipun like, komen, lanugi share Mugi panjenengan sedoyo, pinaringan seger waras Bejontunya bejok akhirot Rahayu, 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 sagung dumadi Salam kosepira Salam berhormat saya Buat teman-teman semuanya Khususnya Selama ini selalu Channel Channel Kang Pro Ada kesempatan Kali ini Kang Pro ingin membahas Untuk Teknik Ilmu pernafasan Dimana Meditasi dan pengapasan Yang selama ini sudah Mengangkat channel ini Seperti saat ini Mari kita perjelas Tekniknya Kegunaannya Efek positif negatifnya Untuk diri kita Awal mula Cara mempelajarinya Mari kita buka-bukaan Buka-bukaan di sini Agar apa Agar panjenengan semuanya Bisa melakukan di rumah Masing-masing Setidaknya Apa yang saya bikin Apa yang saya bikin Ada manfaatnya Buat panjenengan semuanya Jangan lupa Jangan lupa Bantu like Subscribe Dan silahkan di share Ke teman-teman yang lainnya Apabila video-video di channel saya Ada manfaatnya Khususnya Para pelaku Spiritual Terima kasih Buat semuanya Yang sudah Hatir Yang support Pada kesempatan Untuk ilmu Pernapasan Kita akan bahas Dasarnya Dasar dimana kita Mau mempelajari Yang namanya Ilmu Pernapasan Di saat Sampaian baru memulai Tapi saya yakin Kebanyakan Sudah Pernah Melakukan namanya Teknik Pernapasan Tapi di perut Dada 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 Karena mayoritas Selama ini Ilmu Pernapasan itu Dibunakan Untuk Anuragan Di sini kita mulai Dari tahap Dasar Untuk Ansenengan Yang baru Yang baru Ingin Memperdalam Yang namanya Teknik Pernapasan Kenali dulu Empat titik Untuk menolah Nafas Pernapasan Jadi Jadi nanti Kalau tidak Sama Dengan Selama ini Yang Sampaian Pelajari Saya mohon maaf Yang Sedangkan Nanti buat Panjengan Yang ingin Mendalami Lagi Mungkin Di video-video Saya Masih Kurang paham Teman Bisa datang Langsung Ketik Di map Sampaian Surya Nusantara Kediri Nanti Sampai Tempat Tempat Jadi Ketik di map Surya Nusantara Nanti Semua Sudah Sampai Di tempat Saya Dan nanti Akhirnya Malam Satu Suruh Ada Ruah Tondareng Pemlajaran Tentang Meditasi Dan Pernapasan Untuk Malam Satu Suruh Saya Gratiskan Tidak Di Siapapun Tulih Hadir Tanpa Tentang Yang Mending Hadir Nah Untuk Empat Titik Itu Yaitu Bah Perut Perut Dada Dan Kepala Bah Kerut Ini Unsur Dari Air Nah Untuk Pernafasan Bah Kerut Mungkin Selama Ini Sampan Sering Saat Mau Kencing Sampan Tahan Saat Mau Berah Sampan Tahan Itu Sebenarnya Pernafasan Bawah Kerut Sama Seperti Menahan Kecing Itu Sama Dengan Pernafasan Bawah Fungsinya Untuk Pernafasan Bah Perut Itu Menjadi Biasar Untuk Perjalanan Hidup Kita Yaitu Memperkuat Keyakinan Akan Diri Kita Sampai Rasa Percaya Diri Karena Ini Penting Dalam Hidup Memperkuat Rasa Percaya Diri Dalam Diri Kita Itu Untuk Bawah Perut Nah Untuk Pernafasannya Jangan Ditahan Lama Disini Jadi Jangan Bisa Ensel Jadi Cukup Tarik Tahan Bah Perut Di Atas Kemaluan Kita Langsung Kuang Luar Mulut Tidak Tidak Usah Ditahan Lama-lama Kalau Tidak Ini Kalau Sering Tampan Lakukan Otomatis Itu Membuka Tiga Cakra Dalam Diri Sampai Tidak Panjengan Yang Selama Ini Mungkin Susah Payah Ingin Mengaktifkan Kundalini Atau Sampai Kesana Kemari Pembelajaran Mahal Sekian Sekian Level Sekian Sekian Hanya Untuk Mengaktifkan Cakra Dan Kundalini Wajib Tanpa Mahal Tidak Bukad Pernapasan Bah Perut Ini Itu Secara Otomatis Kundalini Cakra Dasar Cakra Sekian On Ataupun Energinya Naik Aktifkan Tidak Usah Ditanya Aktif Namanya Cakra Itu Selama Kita Hidup Aktif Selama Otak Kita Hidup Cakra Itu Aktif Jadi Kalau Ada Yang Ngomong Cakramu Tidak Aktif Cakramu Ini Itu Itu Bumbu Bumbunya Orang Yang Lagi Cari 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 Mahal Semua Semua Orang Hidup Itu Cakranya Tetapi Kita Perlu Mengolah Mengoptimalkan Menyelaraskan Agar Hidup Kita Seimbang Nah Makanya Untuk Menyeimbangkan Ini Untuk Tiga Cakra Kundalini Cakra Dasar Cakra Seng Pakai Pernafasan Bawah Kerau Tarik Lahan Buah Ini Siapapun Bisa Tidak Perlu Level Level Spiritual Itu Tidak Ada Level Tidak Tidak Usah Pakai Level Satu Dua Tidak Tidak Usah Banyak Mahal Nanti Setiap Level Kalau Ada Mahalnya Tidak Berapa Nah Untuk Naik Untuk Naik Ini Adalah Pernapasan Perut Nah Pernapasan Perut Ini Biasanya Digunakan Untuk Kanuraga Atau Tenaga Dalam Kalau Perut Ini Bagus Untuk Kesehatan Penyembuhan Diri Karena Unsurnya Air Kurang Kurang Sekru Saratnya Tersumbat Itu Pakai Pernapasan Sering Capek Lemes Kurang Energi Itu Pakainya Pernapasan Ke Perut Males Loading Lu Pakai Tapi Kalau Perut Ini Sudah Untuk Katanya Tapi Kalau Saya Tanya Ini Meningkatkan Tenaga Daya Atau Energi Dalam Tubuh Jadi Kebanyakan Kurangkan Wargan Itu Tahan Napas Di Perut Tahan Apas Di Perut Contoh Matahkan Sesuatu Dipukul Tidak Apa Kebel Senjata Itu Tahan Napas Diberi Ya Cakra Yang On Itu Adalah Cakra Pusara Unsurnya Disini Adalah Tanah Kepukul 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 Banyakan Kepukul Orang Ataupun Di saat Sampai Punya Tujuan Dalam Hidup Semengan Punya Cipa Cipa Ini Pendorongnya Adalah Pernapasan Perut Jadi Afirmasi Itu Sebenarnya Pernapasannya Ada Di Perut Ininya Yang Mengucapkan Perut 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 Mendorong Energi Jadi Lebih Kuat Sinyalnya Juga Lebih Kuat Frekuensinya Lebih Kuat Yang Yang Lainnya Dan Naik Lagi Itu Adalah Pernafasan Dada Tarik Tahan Bukan Dipekan Tahan Dua Kalau Pernafasan Perut Tadi Tampan Bisa Menahan Lebih Lama Tapi Kalau Dada Bah Perut Semampun Semampun Dan Jangan Dipaksa Nanti Efek Kesaran Tahan Tahan Dada Sampun Tahan Terhukum Dengan Peringat Semua Keluar Nah Ini Fungsinya Yang On Adalah Cakra Jatuh Cakra Penghuroka Biasanya Ini Dipakai Untuk Orang Orang Yang In Bajar Ilmu Keburi Aten Merebi Olah Rosoh Menguasai Amarah Kita Unsurnya Api Ini Bisa Dipakai Pernafasan Dada Ini Untuk Kelarisan Pelet Nantep Ini Bisa Dipakai Pernafasan Dada Jadi Untuk Pasangan Yang Pergi Bisa Dipakai Pernafasan Dada Dengan Tahan Pikiran Fokus Yang Yang Ditujuh Nah Ini Apa Yang Saya Sampaikan Untuk Menyambungkan Kebahagiaan Atau Menyambungkan Rasa Atau Menyambungkan Prefensi Itu bisa Dari Disitu Jadi Untuk Yang Terakhir Yang Keempat Titik Keempat Itu Di otak Di otak Ini Adanya Oksigen Ini Kalau Oksigen Kurang Kita Sering Kusin Drop Peredaran Darah Kurang Ini Yang Mengatur Seluruh Sistem Sarap Pada Tubuh Kita Bahkan Seluruh Organ Dalam Tubuh Kita Hati Ini Bisa Terdetak Paru Paru Bisa Bekerja Jantung Bisa Bekerja Lambung Bisa Bekerja Itu Karena Ada Otak Kita Bisa Bernafas Itu Karena Diatur Kalau Otak Mati Semua Mati Nah Itu Yang Mengatur Ritme Pada Tubuh Kita Ini IC Ini Pernamasannya Beda Kalau Perut Perut Dada Ditarik Tahan Kuangnya Lewat Mulut Tapi Kalau Kepala Kepala Ini Tahan Tahan Juta Keluarnya Tidak Hewat Dijun Nah Ini Unsur Alamnya Adalah Angin Unsur Alamnya Angin Letaknya Ruh Dijun 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 Tahan Dijun Tahan Antara Api Dan Angin Jadi Satu Namanya Nur Nah Makanya Mata Ini Bisa Men Karena Ada Nur Dari Dalam Dari Aktifkan Tujuh Cakra Dan Tinggal Empat Titik Penhafasan Ini Semua Ready Tidak Perlu Tahap Tahapan Tidak Perlu Dada Menget Tidak Usah Pakai Mantra Tidak Usah Harus Tirakat Tahun Tahunan Simpel Semua Jadi Ribet Itu Yang Bikin Ribet Pengarah Tidak Sebenarnya Jadi Jangan Harus Paham Kalau Mau Belajar Penapasan Bahayanya Penapasan Itu Kalau Ditahan Terlalu Lama Kecuali Perut Kecuali Perut Perut Dada Kepala Ini Kalau Ditahan Terlalu Lama Kalau Lagi Awal Awal Belajar Kalau Dikepalain Sampan Tahan Lama Pusing Pusing Itu Yang Sampan Rasakan Dampak Makanya Banyak Orang Terbit Terbit Nafas Itu Adalah Kesadaran Nafas Itu Adalah Pendorong Energi Pada Tidak Pendorong Nya Kalau Orang Pengen Sadar Diri Sadar Pola Sadar Pemikirannya Terpegang Bener Pada Kepalanya Bukan Dadanya Perutnya Atau Tapi Di Kepala Ini Adalah Pencipta Tidak 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 Kalau saya, cipto karyo karsoroso, tak balik harusnya. Itu kenapa kan rosonya ke belakangan? Kalau belum kita mencipta sesuatu, mana bisa dirasakan? Namanya baru keramun. Kalau rasanya didulukan, orang mau mencipta sesuatu, kadang ketakutan dulu. Nafas masuk lengkuh, tariknya halus. Keluarannya kasar, itu bisa untuk menyerang. Bisa untuk buang. Bisa untuk pengisian. Cipta usaka. Gendang, sahabat. Gimana hari? Yang Rp10.000 jadi Rp500.000. Bisa. Bisa perlu sepi. Asal kita mau menggunakan pencipta. Cipta kita itu harus kita menggunakan. Buka mata batin itu fungsinya bukan melihat kroed. Tapi mempertajam penciptaan kita. Pola pikir kita. Mindset kita. Untuk apa? Biar kita bisa sampai sakramah kota, yaitu kemangguran hidup kita. Kalau spirit tua dari dulu sampai sekarang, olah rosok. Rosok itu disini. Pusatnya disini. Zaman mau olah disini aja, lupa ini. Sama aja bohong. Akhirnya, rumah. Hanya bisa merasa. Tapi tidak mau merasakan. Jadi monggo dibantu like-like-nya. Terima kasih yang hadir 125 orang. Doa saya buat 125 orang. Semua tambah sehat. Tambah lancar rejeginya. Dibukakan seluruh pintu rejeginya. Yang usahanya lagi. Jangan lancar-lancar kembali. Yang dagangannya lagi sepi, laris kembali. Yang pasangannya lagi pergi, kembali. Yang keluarganya bermasalah, rukun kembali. Yang hidupnya susah menemukan kebahagiaannya. Yang belum punya ngomongan, cepat punya ngomongan. Yang belum kemakmuran. Segera menemukan jalan menuju kemakmuran hidupnya. Disaksikan malam Sabtu. Jangan mengurdo Anda ada moga-moga. Ini siapa tahu ini jadi Sabtu. Untuk sampai yang semuanya. Sampo rasun kangkro, salam rayu-rayu. Maaf mau nanya kangkro. Tahan nafas sambil tiduran bisa nggak kangkro? Bisa. Tergantung. Mau nanya kangkro. Ngobati orang nggak bisa jalan bernafasannya di mana. Bah perut. Kalau untuk susah bicara, itu dada dan kepala. Kangkro buat urut minyak kelapa campur apa? Minyak cengkeh sama minyak jahit. Minyak kelapa campur minyak cengkeh. Untuk menghangat minyak jahit. Menembus sarangnya. Meta blok kangkro cara menghilangkannya gimana? Dengan pencerahan. Atau kembali ke pola pikir yang jenis. Itu bilang hilangkan utang blok. Tadi sini kita menghaji. Jadi pelajar olah nafas itu jangan semata-mata bahasanya hanya energi. Sekali-kali kita berpikir bagaimana itu bisa merubah hidup kita. Afirmasi kan nafasnya di mana. Kalau nggak ingin ribet. Afirmasi itu cukup malah. Berapa detik sih. Tarik. Pengennya apa. Keluarkan lewat. Sebelum tidur, bangun tidur. Simple itu. Iya, iya. Memang sesimpel itu. Kita cuma menanamkan program atau menyalurkan prevensi kita. Dalam perjalanan hidup pernafasan perut-perut, dada, dan kepala ini adalah rasa percaya diri yakin niat rekat apapun yang sangat menyebabkan tercapai. Kalau dalam perjalanan hidup kita jadi ini harus paham jangan asal pernafasan sana-sini cari tekniknya jarang pernafasan 4 titik yang ada itu 2 titik perut dan dada orang itu tidak punya harga diri orang kalau punya harga diri pilih beli disini harganya berapa nanti nanti di beli orang sampan jangan berpikir dengan harga diri kalau sampan ngomong harga diri itu sampan berarti diri sampan ada harganya dalam perayu dan semua omgo dibantu like-like nya dan pertanyaan silahkan tentang pernafasan malam ini tentang pernafasan khususnya ini yang lagi gandrum kesana kemari mencari tentang membuka tujuh cakra tubuh dengan pola pikir teman kalau membangun diri itu dengan pola pikir berubah mindset itu cara terbaik dengan pola pikir yang baik itu akan merubah diri jenengan menjadi lebih baik kalau sampan di situ-situ saja teman akan di situ-situ motivasi itu harus tinggi dalam diri kita harus kita panah rasa percaya diri kita cara pernafasan untuk tenaga dalam melalui tangan gimana tangan tarik tarik tahan perut fokusnya di tangan ini mau sampai apa ini coba dirasakan untuk merasakan kusaka ke isian apa nanti terasa sampai tergantung untuk melihat benda gaib gimana caranya kan saya enggak tahu kalau melihat karena mata saya ini hanya bisa melihat benda yang nyata biasanya kalau melihat nyata saya pakai pin contoh ATM saya ini ada yang kirim kan boe belum tahu pakai pin keluar lihat oh ada ngampil ngampilnya juga enggak pakai buma enggak pakai menyan enggak pakai pin ATM ATM kan cara mengobati orang lewat DC bisa pakai sugesti kalau mengobati orang jalan jauh itu mayoritas pakai sugesti kalau sampai lihat makhluk goib di pohon pakai trawak pembodohan itu rumah testo pembodohan yang bisa itu suruh buktiin atau bisa datang tempatnya kangkro saya banyak busaka banyak tempat-tempat angkat coba nanti bisa buktikan yang bisa gini oh itu ada ininya ramasannya kepala masker indra apakah dosa dan pahala itu ada menurut sampean kangkro ya ada sampan mukul orang pasti di mukul orang dapat kedosa kalau sampan kerja dapat opah dapat pahala ada tiap hari tetap lanjut kangkro kalau istri biar nurut gimana makasih kangkro eh ready lagi-lagi kalau istrinya pengen nurut satu dimuliakan permintaannya apa kalau ada gunanya ya diputih dikasih makan dikasih belanja lahir dan beraktin pasti mukul kalau punya istri beras sering habis pasti udangnya masih nyari tempat baru tidak waktu menahan nafas saat melawan pernafasan kira-kira sampai berapa detik itu tergantung kemampuan tergantung kemampuan saja makanya orang-orang sekarang itu susahnya susah itu mengambilnya ilmu meditasi dengan pernafasan karena itu ilmu real ilmu real semua orang bisa melakukan tanpa harus banyak dirakat atau tanpa harus punya mantra tanpa harus sekti dulu tanpa harus melalui tahap-tahap dulu bisa daripada kita mengarahkan spiritual itu larinya ada dimensi yang gak jelas dimensi goib itu kan gak jelas namanya goib gak jelas untuk ketemu ratu itu nanti harus puasa harus pakai doa ini halus itu halus saya kemarin menghadiri sidang di gunung lau ini berada 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 ngomong kosong spiritual kalau sudah ngomong itu banyak biasanya jarang makan terus istrinya kelera anaknya gak diutus jadi banyak hal ini kalau ketemu perempuan WSI kan semua orang itu punya ratu ratu dalam keluarganya yaitu istrinya kaya laki-laki itu mau kerja kaya apa yang nikmati istrinya boleh istrinya kaya banyak banyak orang mistisnya yang dicari gak mau mencari pula pemikirannya gak mau mendalami keilmuannya pokok ikut-ikutan aja sana sini sana sini ikut-ikutan itu susah spiritual itu bukan itu spiritual itu dimana kita bisa memperbaiki diri kita hidup kita perjalanan hidup kita menjadi lebih berguna untuk diri kita dan yang lainnya orang ngomong spiritual hidupnya aja keleleran spiritual dari mana masih contoh dirinya sendiri kalau gak dihargai itu sama saja seperti papa dirinya itu makhluk ciptaan Tuhan sebelum orang ngomong orang itu harusnya juga bisa menata dirinya sendiri menggali dirinya sendiri nah itu harus spiritual orang mau nolong orang nolong dirinya sendiri aja gak bisa nolong orang mau ngasih orang lain ngerokok aja masih minta orang mau ngasih orang lain makanya yuk kadang itu kita harus cermat disini dalam kita berpikir itu kita harus cermat kita jangan mau diombang ambingkan jangan mau spiritual kita itu dibawa lari gak sesuai jalurnya namanya spiritual spirit itu adalah kuata aktual itu antara jasmani dan rohani simbolnya adalah keselarasan hidup hidup jenengan alam semesta biar selaras saling menghidup makanya kundalini itu larinya tulang belakang sampai otak kecil sakra di depannya biar seimbang antara depan dan belakang biar seimbang jadi kita kesadaran diri kita itu harus sampai ke level itu jangan mudah percaya sama kanker jangan percaya kalau dikaji dulu dipikirkan dulu ditelah dulu ilmu pernafasan pun kalau sampai mau belajar harus sampai berpikir dulu gunanya untuk apa ini mau pakai apa untuk apa harus didalammu jangan asal belajar itu yang saya mau dari jenengan semuanya jadi ada gunanya setiap video itu jadi didalami dulu kalau sampan di kesadaran diri yang tinggi sampan itu tidak butuh tirakat rapalan mantra harus pakai ini itu ini itu yang tidak penting sekarang sudah rade lihat adanya tirakat mantra rapalan ini itu itu karena apa untuk membangun kesadaran diri jenengan memperkuat sugesti diri jenengan kalau sampan sudah kuat kesadarannya diri tinggi untuk apa spiritual kesana sini pakai mantra kalau mantra hilang lupa tidak seti susah spiritual bi begitu sebenarnya itu kalau saya pribadi kalau jenengan hidup itu mau enak tidak enak susah seneng itu kembali ke diri jenengan sendiri kembali ke diri jenengan sendiri yang bisa merubah nasibmu adalah dirimu sendiri kalau kodrat itu tidak bisa dirubah kodrat kita jadi manusia itu tidak bisa dirubah teman mau jadi apa wujudnya manusia kelakuannya kayak kambing gitu ya peraganya tidak berubah kodrat walaupun kelakuannya kambing bahkan disebut orang waduh kayak tapi tetap peraganya manusia tidak bisa dirubah tetapi kalau nasib hidup jenengan itu tergantung jenengan yang mau merubah tetapi tidak mau pasrah ke siapa mau pasrah ke siapa tidak ada yang bisa merubah nasib kecuali dirimu sendiri mau merubah gimana kalau kita tidak mau berusaha memotivasi diri kita sendiri membangkitkan keyakinan diri satu dasarnya pernafasan ini tadi itu untuk menyelaraskan diri kita diri kita ini alam saat kita bisa menyelaraskan diri kita kita bisa menyelaraskan dengan alam kita itu alam alam itu kita makanya ada seperti itu katanya mendapat bisikan dari alam alam buat apa membisiki kamu kamu itu alam kok masa dibisiki dapat bisikan dari leluhur leluhur itu ada pada dirimu gennya ada pada dirimu buat apa membisiki kamu disitu harus pahami saat dirakat untuk menyelaraskan diri dengan alam apa tidak selaras sampai haus ada air ingin makan selaras kalau tidak selaras sampai waktu lapar tidak ada apa-apa tidak selaras itu harus kita pahami kita cermati kita pahami untuk apa pola perjalanan hidup kita kemakmuran cakra makuta paling tertinggi dari cakra kita tapi jangan lupa untuk kemakmuran sampai kembali ke cakra paling bawah cakra dasar rasa yakin pada diri bangsa optimis positif thinking setiap apa yang saya mengerjakan jangan ragu-ragu jangan takut tapi harus planningnya yang benar saat kita sudah melakukan banyak sesuatu selalu mendapat kegagalan kegagalan sebenarnya itu yang salah adalah manajemen kita bukan nasibnya manajemen kita kita terkadang terlalu teledor terlalu percaya nah itu harus kita benai kita pikirkan kita kaji itu gunanya untuk meditasi kalau pernafasan itu membangkitkan energi pada diri kita ini semoga ada manfaatnya buat pancin dengan semuanya ada kurang lebihnya sama sampai yang sama 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 manusianya tidak ada yang tinggi tidak ada yang rendah semua itu sama karena kalau nama kita dihilangkan kita itu hanya disebut satu manusia tidak ada bedanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga ini bermanfaat untuk jenengan semuanya sebagai bahan perlindungan diri ayolah kita ciptakan kemahuran dari diri kita sendiri keluarga kita sendiri agar apa agar kita bisa memakmurkan masyarakat dan orang-orang di sekitar kita terima kasih dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua yang hadir tambah sehat tambah sukses tambah makmur dan selalu terwujud apa yang menjadi cita-cita dan impian panjang dengan semuanya salam cerdas salam rayu sakun teman teman Terima kasih.